Hai cek cek Halo semua temen-temen jam homas TV hari ini kita ada di kopi aming kopi aming legendaris weh Pontianak setelah selesai ditraktir sama bos Ronald nih katanya hari ini mau ditraktir makan dan ditraktir kopi yang penting happy Iya nggak hari ini kita mau ngobrolin jam homas nih bro jam homas-jam homas itu produk baru tuh di buka jadi jam homas itu adalah jam yang terinspirasi dari merek-merek yang udah terkenal Oh oke oke ya kan jam yang terinspirasi dari merek-merek yang terkenal ya terkenal jadi bikin desain sendiri lagi bukan jadi desainnya sama tapi mereknya beda jadi merek original Oke jadi ini bukan ini bukan jam KW kalau jam KW kan udah modelnya sama ya mereknya sama ya nah itu jam KW oke 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 nah kalau jam homas itu dia terinspirasi dari jam-jam yang udah terkenal tapi dia punya merek sendiri Oh dan harganya itu lebih maksud gue harganya itu dibawah daripada kualitasnya ya jadi kualitasnya tinggi harganya rendah ini namanya jam homas ini namanya jam homas jadi kata homas itu adalah cincatannya ada dong artinya itu penghargaan bro jadi dia menghargai desain-desain dari merek-merek yang udah terkenal Oke dia bikin gitu buatan mana sih buatan Cina Oke oke jadi China sekarang bro kualitas barangnya lu nggak kayak dulu bagus punya ya bagus oke oke jadi kalau dulu kan image barang Cina itu kan baru berapa kali dipakai rusak sekarang Cina udah berubah bro bahkan Amerika sekarang ngeri sama produk-produk Cina kualitasnya boleh kualitasnya boleh diadu boleh kita coba kalau lihat ya kan lu tahu kan ini apa luminox iluminor Panerai buka ini Panerai bro Panerai Luminor mereknya daiden desain dulu Oke ya kan lu lihat lu lihat lu pegang itu hampir enggak ada bedanya bro dengan aslinya bro sama persis kalau aslinya bisa 200-300 juta ini harganya cuma 2 juta something bro luminos military military tapi jadi ini kan sebenarnya panderai itu kan buatan Itali khusus untuk apa namanya mereka punya pasukan-pasukan perangnya Itali bro jadi dibuat khusus untuk mereka oke sekarang ini udah diproduksi produk masal ada begitu banyak orang yang pengen juga punya desain-desain yang kayak begini oke nah ini ini termasuk dari Omas ini Omas ini Omas nih ya Wow jadi dia ngikutin modelnya Panerai Luminor ada kupingnya Iya persis ya iya luminos military oke mereknya daiden didun didun desain oke dan kayak gini nih ada garansinya ada garansinya bro ada bro ya jadi garansinya dari di daiden desain jadi kalau lu beli jam tangan ini lu dapet kartu garansinya Oh itu cuman kalau lu mau klaim garansinya lu mesti ke Cina bro karena di Indonesia tidak ada kantor perwakilannya tidak ada resminya ya kalau di Indonesia udah ada kantor perwakilannya harganya udah nggak 2 juta lagi harganya bisa 4-5 juta betul 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 itu oke keren kan keren banget sih ah lu lihat nih halus halus bahannya halus bro halus finishingnya juga halus lu lihat kacanya doom ya kan lu lihat bodinya di brush ini di polis bro kulitnya juga bukan kaleng-kaleng kulitnya bukan kaleng-kaleng bro iya kulit bawahannya jadi ini makin lama kulitnya makin matang lu lihat bakalnya lu lihat mesinnya bro nah dia pakai mesinnya mesin sendiri iya mesinnya dia pakai mesin Saiko kalau nggak pakai Miota oh mesin-mesin dari Cina oke gila keren sih keren guys kalau nggak bohong sih gua ngelihatnya sadis ya sekilas tadi gue lihat aku pakai Pannerai pas ini dipertegas oh iya oke sih bro ini kalau dipakai di tangan lu ganteng banget apalagi tangan lu gede kan bro Aduh 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 ngeri orang ngeliatnya Panerai nih Panerai bro dan lu nggak malu pakai jam tangan ngomas yang penting bukan jam tangan KW iya betul karena pas saya ditanya ini kayak Panerai memang desainnya meniru-meniru nggak dipungkiri contoh kayak Saiko Saiko kan banyak meniru di tangan Rolex kan gitu kan ini Saiko udah ada merek kan Saiko merek terkenal betul-betul dia ngikutin modelnya Rolex gitu lu nggak bawa contohnya sih biar temen-temen tahu udah tahu udah sering gua bahas itu nih kayak begini yang kayak begini nih ya Nah yang ini kan pirit Tudor bro ini homasnya Tudor nih Tudor Black Bay nah ini Tudor Black Bay Bro Oh oh iya Tudor ya Tudor dia punya hands-nya Snowflex namanya ya 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 ini punya Tudor ya kan ini metik tuh bro metik iya Tata metik semua ya bro ya metik nah ini mereknya pagani desain bro Oh nah yang keren dari pagani desain dia speknya tinggi banget dong semuanya tinggi kacanya safir nih anti gores serius kalau day dan ini kalau day dan Nadia kacanya ada yang safir Oke dia kalau day dan ini fokusnya lebih ke arah bentuknya bentuknya desainnya ini berapaannya bro ini kalau yang ini 2 jutaan nih bro ini mesinnya kelihatan bro ini sebenarnya rantai bro Oh rante-rante cuman kan gue nggak debat pakai rante berat ya makanya gue ganti strap nah dia punya strapnya ini strap racing bro strap balap dia dapet enggak gue beli lagi strapnya 150 ribu tapi rantainya kayak gimana sih nggak kasih tau ya Rantainya ada di rumah Rantainya kayak BlackBank oh keren sadis bro keren dan dia punya dia punya mesinnya dibuka belakangnya screw down artinya betul judul dibuka bro cashback dibuka kan biasa kalau ditutupkan ini dibuka supaya lu kelihatan movementnya jadi gahar bro mengkilat lagi Saiko melewak dong beginian Saiko ya Saiko gue udah jualin nggak ada lagi Saiko barulah itu dong yang sumo kemarin udah laku udah laku SKX udah laku yang si urchin udah laku yang terakhir lu pertahankan itu nggak jadi sumo udah gua juga baru gua kirim tadi pagi Oh ya laku berapa pokoknya tiga itu tuh langsung dibeli orang satu orang sama nah ini bro keren mungkin sih dari bentuknya lu lihat mulus Bro nah dia punya kaca-kaca safir nih naik ke atas kacanya bro top hat nah ini kaca safir yang mahal nih bro beda ini dari mana sih tau ya biasa kaca safir kan begini kan oh iya iya dia nggak kelihatan kalau ini nongol gitu safir masafir ini juga pakai satu iya tapi dia nongol juga Rolex kan ada yang nongol ada yang enggak iya apalagi yang lu mau lihat nah ini juga nih nah ini spinnaker bro nah ini mikro brand apa tuh nah mikro brand adalah Nadia eh merek dari China juga dari Hong Kong sebenarnya dia nah dia ngikutin inspiratornya dari Rolex tapi dia nggak ngikutin pelek-pelekan bro oh dia nggak 100% nah kalau ini kan 100% iya 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 kalau ini kan 100% ikutin nah kalau dia nggak lu lihat bro di sini ada Ingrave spinnaker nya ini kulitnya anti-air dong ini ya iya lu bawa ke laut ke air nggak lu lihat mesinnya simpel sih ya simpel ada orang yang seneng jam tangan yang rame nih kayak ini kan rame nih ada ada kronografi ada kronografi ada kronografi beduh gokil bro keren kacanya clean banget bro dan perawatannya nggak ribet ya mereka dia dilapa-lapa aja terus sama berapa hari sekali lu puter biar ya otomatiknya jalan lagi Oh gitu otomatik masih puter ya iya nih top hat nih nanti ada Cyclops ya buat melihat tanggalannya Oh nah ini dia bisa manual bisa otomatik dikocok-kocok bisa handwinding buat ngisi-ngisi baterai ya ngisi apa ngisi besinya biasanya kan begini kan kalau saya ikutkan ya yang ini begitu otomatik handwinding otomatik handwinding rata-rata begitu ya sebenarnya ini juga sama nih kayak lu lu panerai ya